Di desa itu ada simpan pindah. Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Banjar mulakan menyayangkan. Kabupaten Banjar saat ini masih belum bisa menerapkan MART karena belum mempunyai perda BUMDES dan perbuk pendirian BUMDES. Menurut Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Banjar, kunjungan kerja ke Tabalong ini sebagai langkah awal untuk meningkatkan efektivitas pemerintah desa seperti mengembangkan BUMDESMART di Kabupaten Banjar. Efektivitas pemerintahan desa itu ujung tombak keberhasilan tujuan pembangunan desa tersebut. Kami melihat Kabupaten Tabalong memiliki inovasi-inovasi yang cukup baik, cukup maju. Karena itu kami berpikir bahwa apa yang mereka lakukan dengan tingkat kompleksitas permasalahan yang ada di desa pasti juga ada memiliki nilai-nilai plus, nilai-nilai lebih. Alhamdulillah kami mendapatkan hari ini ada beberapa nilai-nilai yang lebih yang harus juga kami lakukan, kami formulasikan di dalam kebijakan pembinaan pemerintah desa dan masyarakat desa di Kabupaten Banjar. Selain itu, Mukan juga mengungkapkan, meskipun Tabalong termasuk Kabupaten paling utara di Kalimantan Selatan, tetapi pengembangan pemerintahan dirasa sangat baik, terutama pada pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.